Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu para pecinta dan para subscriber channel youtube yang kita cintai Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas darah biru yang mengalir di Sunan Gunung Jati Berasal dari dua leluhur yang luar biasa Para pemirsa Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali dari wali Songo yang ada di tanah Jawa Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama di Kesultanan Cirebon Beliau juga satu-satunya wali Songo yang menjabat sebagai seorang sultan Darah yang mengalir dalam tubuh Sunan Gunung Jati Ternyata bukan sembarangan Melainkan darah biru Baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibunya Dalam catatan sejarah Sunan Gunung Jati tercatat Ia memiliki silsilah sambung nasab Hingga kepada Rasulullah SAW Dari jalur sang ayah Dan dari jalur sang ibu Beliau juga memiliki nasab sambung Hingga menuju Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Yang terkenal Sangat bijaksana oleh rakyatnya Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah Putra dari pasangan Nimas Rarasantang Dengan Syarif Hud Umdatuddin Nimas Rarasantang Mempunyai dua orang putra Yaitu Syarif Hidayatullah Yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati Dan satunya lagi Yaitu putra yang kedua Bernama Syarif Nurullah Lalu Apa hubungan antara Sunan Gunung Jati Dengan Prabu Siliwangi Sang Raja Pajajaran Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati adalah salah satu cucu dari Prabu Siliwangi Karena Ibu dari Sunan Gunung Jati adalah putri dari Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang termasyur Yang diceritakan memiliki banyak istri Salah satunya adalah Nimas Subanglarang Dari Nimas Subanglarang inilah Prabu Siliwangi memiliki tiga keturunan Yang pertama Pangeran Walang Sung Sang Yang kedua Nimas Rara Santang Dan yang ketiga adalah Raden Kian Santang Para pemirsa Pangeran Walang Sung Sang Dan Nimas Rara Santang Memiliki kisah yang panjang Ya Keduanya dikisahkan pergi dari kerajaan Untuk menimba ilmu agama Islam Kepada seorang yang alim Yang berada di Amparan Jati Cerebon Yaitu Syekh Dato Khafi Hingga Keduanya diperintahkan oleh Sang Guru Untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah Al-Nukar Roma Disanalah Nimas Rara Santang Menemukan jodohnya Dengan seorang penguasa mesir Yaitu Syarif Hud Umdatuddin Dalam atlas wali songo karya Agus Unyoto Tercatat silsilah nasab sunan gunung jati Hingga Kepada Rasulullah S.A.W Dari pernikahan ini Nimas Rara Santang Dikaruniai dua orang putra Yaitu Syarif Hitayatullah Yang kemudian dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati Putra keduanya Dari Nimas Rara Santang adalah Syarif Nurullah Kelak Beliau yang menggantikan ayahnya Menjadi Raja Mesir Dari Nimas Rara Santang juga Akan melahirkan keturunan Yang kelak akan menjadi Raja Di Tatar Pasundan Bukan hanya menjadi penguasa di Tatar Pasundan saja Keturunan Nimas Rara Santang juga lah Yang menyebarkan agama Islam Dari penuturan itulah Maka dapat disimpulkan Bahwa hubungan antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi Adalah hubungan antara seorang kakek dan cucunya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Tuhan! Terima kasih kerana menonton!